Seorang tukang pijit yang merupakan pelaku pencabulan gadis di bawah umur di Cianjur, pemirsa berhasil ditangkap Satreskrim Pores Cianjur. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian korban. Inilah ade alias ompong seorang tukang pijit panggilan sekaligus pelaku pencabulan terhadap pasiennya yang merupakan seorang gadis di bawah umur. Ade ditangkap petugas Satreskrim Pores Cianjur setelah menerima laporan dari orang tua korban yang tidak terima atas perbuatan yang dilakukan terhadap anaknya. Awalnya korban mengeluh sakit kepala, kemudian orang tua korban yang sebelumnya dipijat terlebih dahulu oleh pelaku meminta juga pelaku agar memijat anaknya yang kini menjadi korban pencabulan dengan cara memijat bagian dada korban dengan alasan untuk meredakan nyeri pada dada dan sesak nafas. Di hadapan petugas, pelaku mengaku perbuatan tersebut tidak sengaja dengan alasan tangannya terpleset saat memijat bagian depan korban yang meluh nyeri dan sesak nafas. Selain itu, dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan satu buah barang bukti berupa baju milik korban. Untuk pelaku di sini kita jerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam paling lama 15 tahun kurungan penjara dan denda 5 miliar rupiah.